Intro Persiapan salah satu kelenteng tertua di kota Palembang yakni kelenteng Dewi Kuan Im, Jelang Imlek 2024 ini sudah mendekat ke Sempurna. Terlihat puluhan lampion terpasang dengan cantik dan sejumlah sarana ibadah juga sudah dipersiapkan untuk masyarakat Tionghoa agar bisa merayakan tahun baru di kelenteng yang sudah ada sejak 1668 tersebut. Petugas humas kelenteng Dewi Kuan Im, Jiharun pada Sabtu 3 Februari menyebut saat ini tinggal membersihkan ratusan rupang dan altar yang menjadi bagian dari ritual dan dilakukan sepekan sebelum Imlek. Ia menambahkan pembersihan rupang atau patung ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memiliki perlakuan yang berbeda sesuai dengan jenis material seperti kayu, fiber, porselen, hingga tembakan. Tentu perlakuannya itu akan berbeda satu sama lain. Untuk kayu mungkin kita tahap pengelapan karena kalau ada air itu pun kita harus bersihkan total sampai kering, jangan sampai nanti kayu itu justru merusak rupang tersebut. Kemudian yang dari fiber kita lap kemudian kita cuci, kita cuci termasuk porselen. Kemudian yang dari tembaga kita pakai braso. Perlakuannya berbeda bergantung dari jenis material dari rupang tersebut. Kelenteng Dewi Kwan Im juga menyediakan satu perahu bagi masyarakat yang ingin ke kelenteng dengan menyeberang dari ilir Sungai Musi saat Imlek nanti. Sebagai salah satu kelenteng tertua di Palembang, tempat ibadah ini selalu menjadi tujuan favorit untuk merayakan Imlek dengan daya tampung sekitar 10 ribu pengunjung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Windatri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!